Cikiee ooooh Yow yow wasa para penikmat Dupa Nusantara Bertemu lagi kita di Dupa Pedia Channel Bersama saya Inyoman Mahabudi Metau Halo Kali ini saya akan Memperkenalkan Dupa Eling Dupa Eling itu sadar Ini guys Sadar artinya Eling Kemasannya Kemasan segitiga Mengingatkan kita pada Sebuah merek coklat Dapetnya ide begini juga Karena beli coklat untuk anak Bungkusnya langsung Kita ATM Dan memang Dari kemasan ini Kalau dilihat ya guys Ini kan ada filosofinya ya gak sih Trikaya Parisuda Semua yang Angkanya tiga itu Keren itu ya kan Itu Ada sakral gitu ya kan Tiga Semua tiga Dan Secara spiritual Tiga itu angka suci gitu Nah ini Membawakan sebuah Sebuah simbol suci Dari kemasannya aja Ini penuh filosofi Dupa Eling Dupa Eling ini sebenarnya Ini buatannya ini guys ya Dupa O Hehehe Yang sangat mulia Jadi Sayangnya untuk mengingatkan Untuk diri saya kembali Gitu saya memproduksi Ini saya bikin Dupa Eling ini Mengingatkan saya gitu Agar untuk tetap Eling Untuk tetap sadar Siapa kita Untuk apa tujuan kita berada di dunia ini Ya kita Eling gitu Dan saya konsepkan Saya buatlah Dupa Eling ini Ini isinya Ada Sebelas batang ya Sebelas batang Campurannya macem-macem Jadi ada bahan Gaharunya Ada kemenyannya Terus kemudian kita Mix up dengan Minyak at siri Minyak inti Dari Bunga Kamboja Nah Sebelum kita Main-main nih Ke Dupa Eling itu sendiri Ijinkan saya Kenapa sih Saya begitu Antusias Untuk Apa namanya Melebelkan Dupa Eling ini Walaupun memang Di pasaran itu sudah ada ya Ini saya bukan Satu-satunya yang memberikan Nama Eling Pada sebuah Dupa Ini sudah ada Barang ini saya pernah lihat Ketika saya sudah Meluncurkan Eling ini Terus saya lihat Oh ada orang yang membuat Merk Eling Dan Kalaupun nanti Teman-teman ada yang Merasa Oh ini Eling ini Kayaknya barang yang Keren banget Saya akan Mem Apa ini istilahnya Mempatentkan lah Misalnya Saya yang punya Silahkan Intinya sih saya ini Buat Buat Kebutuhan saya pribadi Sebenarnya Bahwa Eling itu Kesadaran itu Sangatlah penting Buat kita Dan Kembali ke Ajarannya Guru spiritual saya itu Bahwa Eling ini Sebuah Kebutuhan bagi kita Kenapa demikian Karena Kita sesungguhnya Ketika kita sadar Siapa diri kita Apa potensi yang kita miliki Kita akan mampu Membentuk 100% Masa depan Waktu Momen Apa saja yang ada Di depan kita nanti Kita sebenarnya penentu Kita yang punya kuasa Untuk menentukan itu Jadi Seberapa Sadar Diri kita Itu menentukan Sangat menentukan Seberapa besar Seberapa akurat Masa depan Yang kita bentuk Nah dari penjelasan Guru spiritual Saya itu Yang benar-benar Menggugah saya Karena Sebagian besar orang Banyak yang Menerima Momen-momen Yang tak terduga Baginya Kenapa? Karena hampir 99% Mereka tidak Menyadari Apa yang mereka lakukan Mulai dari pagi Sampai malam hari Mereka tidak sadar Hanya 1% Yang mereka sadari Mereka terlalu Ras Dengan Waktu Sudah terlalu terikat Terlalu terburu-buru Dengan waktunya mereka Walaupun Sesungguhnya itu Adalah sebuah Kewajiban Itu Dharma Yang harus kita lakukan Namun Alangkah lebih baiknya Kita Selalu Terlepas dari Terlepas dari Idealisme itu Dalam keseharian kita Hendaknya kita Di awal Dan akhir Perjalanan kita Di hari itu Kita Merefleksikan diri kita Siapa kita Apa yang sebaiknya Kita lakukan Nah seperti itu Itu introspeksi Introspeksi Kecil-kecil itu Yang semakin lama Nanti akan Membuat Menjadikan kita Memiliki kebiasaan Yang luar biasa Kebiasaan yang mulia Sehingga Demikian apa Kita akan diarahkan Oleh Sang diri Dalam diri kita Diarahkan Oleh kondisi Jenius Yang sebenarnya Terhubung Di dalam Pikiran bawah sadar kita Terhubung oleh Semua Segala unsur Yang ada di alam Semesta ini Karena buat Buan Agung Dan Buan Ali Itu kan terhubung Satu sama lain Jika kita menyadari Bahwa sesungguhnya Potensi itu Ada dalam diri kita Wess Ini kok makin Makin berat aja Kalau makin diolah-olah Gitu ya Dan itu sebenarnya Tergantung dari Perspektifnya kita Kalau kita Memang mau Menyelaminya Kan bisa Lebih serius Tapi Serius-serius Banget Bayangin Kita harus punya Fluktuasi Serius Kadang-kadang santai Dikit Bayangin Kalau suatu ketika Kita membuat Ketegangan Pada sebuah Tali Tali yang cukup Fleksibel Kita tegangin Terus apa yang terjadi Dia kan Welewelewelewele Gitu ya kan Tapi kalau kita Kadang-kadang kita tegang Kadang-kadang kita Makenya Agak relax gitu Ya dia kan bisa Bisa bertahan lama Umurnya Tali itu Ngomongin apa sih Sebenarnya Ngomongin dupa Ngomongin filosofi hidup Terus ngomongin tali Ya kan Semua yang Ada di alam ini Kan bisa kita Hubung-hubungkan Seperti kayak Waktu dulu Saya pernah bikin Festival dupa Weh Ngomong festival dupa Lagi kan Terus saya bikin Dan saya undang Berbagai macam band Itu ada festival bandnya Terus ada orang Yang nanya gitu Sama saya Pak Apa sih hubungannya Festival dupa Sama band Weh Jadi kesannya Mungkin saya gak tau Niatnya dia Untuk bertanya itu apa Tapi yang jelas Saya jawab aja Hubungannya baik-baik aja Buktinya dia Akur-akur aja Pemain band Sama orang-orang Pemain-pemain dupa Akur-akur aja Di festival itu Jadi kalau kita mau Ya bisa kita hubung-hubungkan Apa aja bisa kita hubungkan Untuk kebutuhan kita Untuk bisa berguna Bagi Bagi diri kita Dan orang-orang Yang sekitar kita Ya kan Hubung-hubungin aja Dan Kalau bisa tuh Agak keluar gitu Dari banderi Dari batasan-batasan Yang sebenarnya Yang membentuk tuh Kita sendiri gitu kan Ya kalau ada istilah kerennya Alih-alih manajemen itu Berpikir Out of the box Ya perlu lah Gitu kan Jangan ngikutin Pakem Gajarin yang gak bener ya Enggak Ini bukan Gajarin yang gak bener Cuma kita berpikir Kritis Berpikir bebas itu Kadang-kadang itu penting Dan Itu yang membuat kita Bisa melihat dari segala sisi Itu yang membuat kita Tidak stuck gitu loh Kalau kita Menghadapi masalah Masalah yang membuat Kita sebenarnya Itu berada di Nanti akan Kita lolos dari masalah itu Kita menemukan Solusi dari masalah itu Kita akan Up level gitu kan Nah bagaimana mungkin kita Bisa up level Jika kita tidak Menemukan Solusi dari berbagai macam Arah Ya orang yang Naik tingkat itu Tentunya harus Banyak pembelajaran Yang dia dapatkan Dari momen itu Asik Kita kembali ke dupo ya Kalau gak gitu bisa Jam-jaman Saya ngomongin yang Ngalur ngidul Tapi ya semoga Ada beberapa teman-teman Yang bisa memetik Dari omongan ini ya Ujaran-ujaran ini Bukan ujaran-ujaran Kebencian ya Ini ujaran kebahagiaan Iya kan Oke Kita ngomongin dupo eling Wah ini udah saya keluarin nih Karena Ini isinya Ini isinya 11 batang ya 11 batang Terus saya bikin Diameternya cukup besar Gini nih Cara pembuatannya nih Gaharunya itu Ya Gaharu Serbuk gaharu itu Saya mix up Ya kalau orang bilang nih Istilahnya ini bukan Gaharu alami Yang memang Dari sononya Atau orang bilang Istilah kerennya Apa sih itu Orang-orang yang ngerti Itu TGA atau TGC Bukan-bukan Nih nih Karena memang Ini barang Harganya cuma 30 ribu Isinya 11 batang Yang Yang kalau Gaharu yang asli Asli bener Dari alami Memang tumbuh alami Di hutan gitu Cukup mahal Mahal banget ya Dan mahal pun itu relatif Tergantung Anda membutuhkan Jika ada dupo yang Gaharu yang Alami itu Anda pakai itu Anda bisa langsung tenang banget Dan Anda bisa menyelesaikan Solusi Banyak masalah yang Yang hadapi dalam kehidupan ini Rasanya dengan Kita hargai Satu batang Mungkin Satu juta Mungkin Itu gak mahal Tergantung ya Tergantung perspektifnya kita Tapi saya sih Menggunakan perspektif Awam ya Kalau dengan harganya Satu batang Satu juta Itu cukup mahal Ya cukup lah Segini lah kan Dan Ini Gaharu Gaharu itu dibikin serbu Terus kemudian kita cetak Terus kemudian kita Lumuri Kita lapisi dengan Karamel Campuran Dari Apa namanya Minyak sirinya Kamboja Dan Kemenyang Itu perbatuan Itu perbatuan Apik sekali Sehingga Dia akan Membuat Menciptakan Vibrasi Yang baik Buat siapa saja Yang ingin Menciptakan Nuansa-nuansa Yang tenang Nuansa-nuansa Damai Baik itu Untuk kebutuhan Meditasi Untuk refleksi diri Untuk Aroma terapi Di ruangan Yang pertama Jauh lebih tenang Jauh lebih relax Anda berada di luar ruangan Dengan hirup pikuknya Dunia ini Dengan banyak informasi Yang Meklanuan Meklanuan Istilah Bali Meklanuan Terus Anda masuk Ke rumah Anda hidup ini Itu worth it lah Dengan seperti Anda berada di gurun pasir Anda minum es teh manis Yang segar Kayaknya gitu Gitu rasanya Jadi ini Saya cuma Membuat wawasan Teman-teman Membuat wawasan Teman-teman Ada loh Kesegaran lain Di sampingnya Anda nikmati Dari indera pengecapannya Itu dari indera penciuman Juga Anda bisa Merasakan kesegaran Betul Betul Itu penting banget Jadi Dari banyak kesegaran Jadi ada ditemani Dengan air dingin Atau air yang seger Terus ditambah Dengan aroma yang keren Begitu nyamannya Hidup Anda Dengan masalah apapun Anda kenal Dengan Seperti kayak Kalau bermain Tinju gitu kan Anda seperti kayak Muhammad Ali Dia sudah menguasai Medan ya kan Kalau di Tinju Sesat Dia bahkan bisa Mempermainkan Medan itu sendiri Tidak Terima kasih telah menonton!